Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa seorang pengedar narkotika jenis sabu-sabu ditangkap saat narkoba Pores Batubara bersama Polsek Labuhan Ruko. Namun penangkapan pelaku tersebut sempat menjadi tontonan warga karena keluarga tak terima pelaku di bawah dan menghalangi para petugas. Inilah proses penangkapan pengedar narkotika yakni Usman. Warga Gang Firaun Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sumatra Utara pada Senin Siang. Penangkapan pria berusia 30 tahun itu sempat menjadi tontonan warga karena kakak tersangka berupaya menghalangi polisi yang akan membawa tersangka. Petugas pun membawa paksa tersangka dan barang bukti narkotika jenis sabu. Sebanyak 7 bungkus plastik klip, uang hasil penjualan, puluhan plastik klip kosong yang disimpan tersangka dalam dompet. Tidak hanya tersangka, kakaknya juga turut diamankan petugas kesat narkoba Pores Batubara. Itu perdamean tambah yang ditemui menyebutkan penangkapan pelaku dari adanya laporan masyarakat yang resah. Tentang peredaran narkotika, polisi pun gerak cepat melakukan gerbek kampung narkoba dan berhasil mengamankan satu orang penyedar sabu-sabu. Kita baru mengamankan seorang laki-laki bernama Usman di jalan Gang Piraun di desa Bagan Dalam, kecematan Tanjung Tiram. Dari penguasaannya memiliki narkotika jenis sabu di dalam satu dompet ditemukan 7 paket narkotika jenis sabu berserta plastik klip-klip kosong kemudian satu buah bentuk skop kemudian uang hasil penjualan dari yang diakuinya tadi ada Rp300.000. Usman ini ditangkap berdasarkan adanya laporan informasi dari masyarakat bahwasannya banyak peregaran gelap di Gang Piraun tersebut. Jadi kita lakukan GKN Grebek Kampung Narkoba Pada hari ini, hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sepukul tadi pukul 13.00. Pelaku yang terancam Undang-Undang Narkotika ini pun masih menjalani proses di Sat Narkoba Pores Batubara. Taufik melaporkan dari Batubara untuk Evarina TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.